Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Untuk kita sama-sama masuk di dalam perlindungan firman Tuhan yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tata anugerahmu dengan penuh ucapan syukur. Sebab kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati penyertaan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari demi hari dapat kami lalui dan saat ini kami siap bersekutu dengan firmanmu. Berkati kami semua. Berkati kerinduan kami untuk menikmati firmanmu. Roh Kudus yang mengurapi kami semua, baik hambamu yang menyampaikan pesan firmanmu, Baik seluruh pendengar maestro dan sidang jemaat Tuhan yang terkasih yang mendengarkan berita perlindungan firmanmu ini. Kami siap menerima berkat firmanmu. Berkata-katalah dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Sobat Terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul, Yesus Naik Ke Surga. Ini adalah peristiwa yang sudah terjadi dan memang kita sebagai umat Tuhan, Orang-orang percaya selalu memperingati peristiwa besar ini. Peristiwa yang sangat penting ini yaitu peristiwa Yesus Naik Ke Surga. Ada hal-hal penting yang kita renungkan bersama pada kesempatan kali ini yaitu Tujuan daripada Yesus Naik Ke Surga. Kita lihat di dalam Yohanes 16 ayat yang ketujuh. Dikatakan, Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Di dalam ayat ini, kita dapat merenungkan, menangkap Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid terkait dengan kepergiannya. Tujuan Yesus Naik Ke Surga itu untuk apa? Ada manfaat yang besar dan sangat berguna bagi murid-murid terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus, Kepergian Tuhan Yesus ke Surga. Jadi, kalau kita merenungkan peristiwa kematian Yesus Kristus adalah peristiwa penting Untuk membebaskan orang-orang percaya akan anugerah dan pengorbanan Yesus Kristus Supaya dibebaskan dari belenggu dosa. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa Allah sudah mengalahkan maut. Jadi, itu menandakan bahwa kebebasan kita di dalam penembusan pengorbanan Yesus Kristus itu kebebasan yang betul-betul mutlak. Menang. Kita dimedekakan sebab kuasa maut yang membelenggu sudah dipatahkan. Lalu, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, disinilah kita mau merenungkan maksud tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga. Yesus katakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna bagi kamu. Lebih bermanfaat bagi kamu. Jadi, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Selalu berdampak kebaikan bagi umat manusia. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah sebabnya kita seringkali menyanyi. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kenapa? Karena memang apapun yang dilakukan selalu mendatakan manfaat dan guna kebaikan bagi kita orang-orang percaya. Sebab, jikalau aku tidak pergi, jikalau aku tidak naik ke surga, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ada penghiburan yang akan diberikan, yang akan dicurahkan. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Aku akan mencurahkan, mengirimkan penghibur. Siapakah orang-orang yang perlu dihibur? Orang-orang yang perlu dihibur adalah orang-orang yang menghadapi penderitaan. Orang-orang yang menghadapi kesusahan. Orang-orang yang menghadapi pergumulan. Karena memang Tuhan Yesus tahu, dunia menolak anak-anak terang. Dari sebab itu, Tuhan Yesus tahu, orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan itu perlu diberikan atau diperlengkapi dengan penghibur. Di dalam Yohanes 14, ayat 16, sampai dengan ayat yang ke-17, ini pun pesan daripada Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ini yang Tuhan janjikan. Di dalam ayat, yang ditulis oleh Yohanes 14, ayat 16, sampai dengan ayat yang ke-17. Aku akan meminta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji Tuhan. Tujuan Tuhan Yesus naik ke surga itu untuk mengirimkan janji Bapak, yaitu mengirimkan penghibur, yaitu mengirimkan penolong yang lain, penolong yang lain selain aku. Sebab aku akan naik ke surga, aku akan pulang ke rumah Bapak Adik suruh. Penolong yang lain itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dikatakan juga, dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima roh kebenaran. Dunia tidak bisa menerima penghibur yang Tuhan berikan. Sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Dunia tidak melihat dia. Dunia tidak mengenal dia. Ini standar manusia-manusia duniawi. Percaya kalau sudah melihat. Dan kalau sudah terbukti pun, kadang-kadang percayanya bisa berubah. Itulah manusia. Jadi kalau misalnya kita melihat orang-orang di dalam dunia ini. Mereka percaya kepada yang kelihatan. Maka untuk percaya kepada Allah, mereka pun mencipta Allah. Membangun berhala-berhala ya. Pohon-pohon disembah ya. Patung-patung atau batu atau apapun. Jimat-jimat. Jimat itu kan satu materi. Sehingga mereka bisa lihat. Lalu mereka sembah. Itu manusiawi. Kenapa? Karena memang standar dunia mesti melihat. Tidak heran. Ukuran dunia melilai seseorang tentang kesuksesan. Suksesan. Sukses itu kalau kelihatan. Materinya banyak. Posisinya, jabatannya, pengaruhnya. Wow. Baru mereka menganggap mereka itu sukses. Orang itu sukses. Itu standar dunia itu dilihat. Tetapi standar iman berbeda. Nah, inilah perbedaan antara orang percaya dengan orang dunia. Maka sebab itu Tuhan katakan. Roh penolong. Roh kebenaran. Itu tidak bisa diterima oleh orang-orang dunia. Dunia tidak dapat menerima dia. Artinya dunia menolak dia. Memang Tuhan Yesus ditolak oleh dunia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal. Tetapi, kamu mengenal dia. Sebab dia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Kamu mengenal dia. Sebab dia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Nah, inilah tujuan daripada Tuhan Yesus naik ke surga. Dia akan mengirimkan janji Bapak. Mengirimkan penghibur. Mengirimkan penolong yang lain. Mengirimkan roh kudus. Di mana penolong itu akan setia menyertai kita. Kesetiaannya itu ada di dalam kita. Sehingga ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Itulah kegunaannya. Manfaatnya jauh lebih berguna. Sebab ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Roh kudus dicurahkan. Maka roh Allah ada berdiam. Menyertai di dalam setiap pribadi orang-orang percaya. Nah, kita juga akan melihat. Peristiwa saat Yesus naik ke surga. Ya, peristiwanya seperti apa? Kita akan sama-sama lihat. Di dalam Lukas 24, ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Bethania. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini peristiwa yang terjadi saat Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus membawa murid-murid keluar dari Yerusalem sampai dekat Bethania. Di tempat itu, Tuhan Yesus mengangkat tangan. Ya, memberkati mereka. Dan saat ketika ia sedang memberkati mereka. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Wah, puji Tuhan. Jadi perpisahan antara murid-murid dengan Tuhan Yesus. Pada peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga itu. Tuhan sedang dalam kondisi memberkati mereka. Memperlengkapi mereka dengan berkatnya. Sehingga mereka menyaksikan peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Lukas 24, ayat yang ke-52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Puji Tuhan. Jadi pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Bukan ada tangisan. Bukan ada duka cita. Bukan ada kesedihan. Tetapi ada suka cita besar. Mengapa? Karena peristiwa kenaikan perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Diselubungi oleh berkat Tuhan. Diselubungi oleh kemuliaan Allah. Mereka sujud menyembah kepadanya. Kenapa sujud menyembah? Karena mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka menikmati berkat Tuhan. Dan mereka menyaksikan kemuliaan Allah. Orang menyembah Tuhan bisa dengan tertunduk. Bisa juga dengan tengadat. Menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Itu peristiwa besar. Itu peristiwa kala dimuliakan. Dan murid-murid menyaksikan peristiwa itu. Itulah sebabnya, Ibu Bapak Saudara Terkasih. Perlunya kita merenungkan peristiwa atau hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Mengenang peristiwa besar. Dimana perpisahan murid-murid dengan Tuhan Yesus. Saat Yesus naik ke surga. Dicurahkannya berkat-berkat Allah. Yang sanggup mengganti duka cita. Kesedihan karena perpisahan. Dengan dami sejahtera dan suka cita. Seperti dituliskan di dalam Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Penyembahan mereka itu dilakukan. Bukan tanpa dasar. Bukan tanpa alasan. Karena mereka melihat kemuliaan Allah. Sehingga mereka menyembah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Dengan sangat bersuka cita. Tidak ada lagi ketakutan. Mereka sangat bersuka cita. Semula sebelum Tuhan Yesus dianiaya. Sebelum Tuhan Yesus dieksekusi di Yerusalem. Mereka takut bahkan melarang. Tuhan jangan ke Yerusalem. Nanti engkau akan dianiaya. Penuh dengan ketakutan. Tetapi justru. Mengapa? Ketika mereka berpisah dengan Tuhan. Mereka ditinggalkan Tuhan. Tuhan kembali ke surga. Mereka berani ke Yerusalem. Dengan penuh suka cita. Karena apa? Karena ada kemuliaan Allah. Karena ada berkat-berkat Tuhan. Mereka kembali ke Yerusalem. Dengan penuh suka cita. Di dalam Lukas 24. Erling 53. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah. Dan memuliakan Allah. Senantiasa berada di baik Allah. Dan memuliakan Allah. Ini yang mereka lakukan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Suka cita besar. Membuat mereka bisa bertekun tinggal di baik Allah. Dan terus memuliakan Allah. Luar biasa bukan? Inilah. Seolah-olah menggambarkan dan mengingatkan kita kembali. Akan kasih mula-mula kita. Ketika kita mulai mengenal Yesus Kristus. Mulai hati kita disentuh oleh kasih. Di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Suka cita kita. Cinta kita begitu membara. Kasih yang mula-mula begitu membara. Seperti yang dialami oleh murid-murid. Dari ketakutan. Mereka menjadi begitu berani. Untuk tinggal di baik Allah. Dan tetap memuliakan Allah. Itulah bagian peristiwa saat dimana Tuhan Yesus naik ke surga. Kita akan lihat bagian yang lain. Ada pesan daripada malaikat. Dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang ditulis di dalam kisah para rasul satu. Ayat yang ke sepuluh. Ketika mereka sedang menatap ke langit. Waktu ia naik itu. Tiba-tiba. Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tiba-tiba. Berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Orang yang berpakaian putih ini. Hadir secara tiba-tiba. Dan kita dapat menyimpulkan. Bahwa dua orang ini adalah malaikat Tuhan. Utusan Tuhan. Sebab pesan yang disampaikannya. Seperti demikian. Di dalam kisah para rasul satu. Ayat yang ke sebelas. Dan berkata kepada mereka. Hai orang-orang Galilea. Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini. Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Dia naik ke surga. Kenapa kita dapat menyimpulkan. Dua orang yang berpakaian putih ini. Adalah utusan Allah. Sebab pesannya. Adalah pesan yang terkait. Dengan kenaikan Tuhan Yesus. Dikatakan Yesus ini. Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Akan datang kembali. Dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali. Dia sekarang naik ke surga. Sekali waktu dia akan datang kembali. Dia akan turun dari surga ke dalam dunia ini. Sama seperti itu. Tidak lagi Allah datang ke dunia menjadi bayi yang lahir dari perawan. Tidak lagi dengan cara demikian. Tetapi sekali waktu Tuhan Yesus akan turun dari surga. Dengan menggunakan tubuh kemuliaan. Sebagaimana yang murid-murid saksikan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Nah ini. Ini pesan daripada malaikat Tuhan. Dari sebab itu. Mereka pulang ke Yerusalem. Dengan penuh sukacita. Setelah mendapat pesan malaikat itu. Mereka kembali. Dengan penuh sukacita. Itu pesan. Yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tetapi kalau kita lihat. Sebelumnya. Tuhan pun sudah berpesan. Di dalam Yohanes 14. Ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ini janji Tuhan. Aku tidak akan selamanya meninggalkan engkau. Memang. Sebentar lagi. Aku akan meninggalkan dunia. Manti di kisah. Tetapi pada hari ketiga. Aku akan bangkit. Setelah aku bangkit. Aku pun akan kembali. Menyatakan diri kepadamu. Berjumpa dengan engkau. Untuk meneguhkan. Hatimu. Untuk menokokkan. Pengharapanmu. Bahwa aku. Sudah dibangkitkan. Dengan kuasa Allah. Kuasa Allah. Mengalahkan maut. Sehingga aku bisa. Dibebaskan. Dari belenggung maut. Ini buktinya. Aku sudah bangkit. Aku sudah. Dan memang. Setelah Tuhan Yesus bangkit. Dia berjumpa dengan murid-muridnya. Menyatakan diri. Kepada orang banyak. Lalu. Ketika Tuhan Yesus naik kembali. Dia mengasingkan diri. Hanya bersekutu dengan beberapa muridnya. Dia naik ke surga. Dan murid-muridnya itulah. Yang bersaksi. Pesan Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Sebagai yatim pihak. Puji juga kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih. Merenungkan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Memang. Di satu sisi. Kita terpisah dengan Yesus. Tetapi di sisi lain. Kita mengerti makna kegunanya. Bagi kita semua. Yaitu apa? Dia akan mencurahkan penolong yang lain. Dapat kita bayangkan ya. Saat itu murid-murid hanya menerima janji. Tetapi kita saat ini. Yang merenungkan bersama bagian ini. Kita bukan lagi. Menati janji. Tentang penolong yang lain. Tentang roh penghibur. Tentang roh kudus. Tetapi itu sudah dicurahkan. Itu sudah digenapi. Jadi betapa lebih. Kita lebih enak. Maka kita ini hidup di dalam zaman anugerah. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau saat itu murid-murid masih dia bergumul. Dengan memenanti janji Tuhan. Menanti turunnya roh kudus. Tetapi sekarang. Kita ini tidak lagi menanti pencurahan roh kudus. Roh kudus sudah dicurahkan. Dan itu sudah digenapi. Dengan merenungkan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kita pun mengerti. Itu sudah digenapi. Yang saat ini tugas kita bersama. Menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia akan datang di awan-awan. Menjemput saleh-salehnya. Atau. Dia datang secara pribadi. Untuk membawa kita. Pulang ke rumah Papa di Surah. Tugas kita sekarang apa? Menanti kedatangannya. Dia adalah Allah Immanuel. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Tetapi melalui peristiwa. Kenaikan Tuhan Yesus. Kita kembali diingatkan janji Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tetapi dia akan menyertai kita. Serama lamanya. Sampai kesudahan alam. Puji Tuhan. Biarlah renungan bersama pada kesempatan kali ini. Menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk beberapa air firmanmu yang kami renungkan bersama. Roh kudus yang akan terus memberikan hikmat, pewahyuan dan kekuatan. Kekuatan untuk kami tetap tegung setia menanti janji Tuhan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hama panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom seluruh Sobat Maestro dan Jemaah Tuhan yang dikasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J No. 24 Bandung. Phone 0822-1614-3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.